Hai gengs, kali ini gue mau nyobain audio dari Singko, dari Singko lagi ada dua nih ini lavalier lavalier yang ini ada yang ini ya yang saya pakai sekarang ini adalah yang lavalier S6 yang gue pakai jadi S6 itu jadi gini jadi dia ada switchernya untuk kamera ataupun handphone jadi ini bisa dipakai untuk kamera dan handphone baterainya tuh pakai baterai apa baterai kancing ya yang buat jam lalu kalau yang ini tipenya lavalier S6 M M tuh artinya adalah monitor nah ini nih di kepalanya seperti ini artinya dia itu ada monitoringnya jadi ada audio monitoringnya jadi ini ada colokan ke earphone just in case kita juga pengen denger suara-suara kita sendiri gitu dan ini nggak nggak ada switchingnya nggak ada switchingnya kamera ataupun ke handphone tapi dia ada baterai built-in baterainya jadi kita tinggal cas menggunakan USB-C jadi teman-teman bisa mendengarkan kualitasnya dari si lavalier S6 ini sekarang seperti apa tapi kalau gue baca dari speknya itu sendiri dia itu omni bi-bi omni bidireksional gitu dan ini menangkapnya itu suaranya tuh harusnya dari 60-19 kilohertz Nah kalau yang S6 itu dari 20-1900 ada sampai 19000 tersebut sinyalnya juga sama dia sama-sama 75db lalu sensitivitasnya juga sama minus 30db plus 3db lalu outputnya impedance nya juga sama 1000 ohm koneksinya juga sama ya eh tiga setengah TRS jadi semua singko ini kayaknya colokannya emang TRS Nah sekarang gue akan review cepat aja jadi teman-teman bisa menilai seperti review audio yang seperti saya pernah lakukan nanti jadi teman-teman sendiri yang bakal menilai dan suka yang mana karakternya gitu ya ini sekarang kita pakai valier S6 sekarang kita ganti yang S6 M gitu Oke kita coba nah ini panjangnya gila ya panjang banget ya ini katanya sih 6 meter ya jadi ini juga 6 meter ini juga 6 meter jadi enak banget jadi buat teman-teman mungkin kalau teman-teman jurnalis gitu ya kalau yang shoot and go misalnya pakai handphone sekalipun ini enak banget tinggal colok 6 meter udah panjang udah udah sangat cukup tapi ya gitu kabel kabelnya panjang banget kadang-kadang ribet ntar kita ganti dulu nah sekarang sudah menyala sudah menyala ini menggunakan lavalier S6 M ya yang kali ini saya pakai dua tapi yang satu dalam kondisi mati ya tidak dicolokin di kamera jadi teman-teman bisa langsung membedakan suaranya karakter suaranya yang ini sama yang sebelumnya yang S6 biasa gitu jadi teman-teman bisa mendengarkan apakah kira-kira suara ambient yang ada di sekeliling kita itu terdengar nggak sama si lavalier ini saya kemarin sempat mencoba yang apa lavaliernya yang dari apa Singko WT1 itu bagus banget bahkan saya juga punya lavaliernya rode itu harganya mahal ya lumayan mahal yaitu 915 ribu itu hampir sama dengan lavalier ini ya yang harganya ini kalau yang M itu adalah 400 ribuan kalau yang S6 itu 300 ribuan gitu jadi dua kali lebih murah 50% lebih murah tapi hasilnya sangat mirip tidak jauh beda tapi itu yang banding sama WT1 nah kalau yang ini coba teman-teman bandingin aja sendiri habis ini kita coba kalau misalnya kita keluar ya ke pinggir jalan kita sambil ngomong kira-kira seperti apa sih sensitivitasnya yuk nah sekarang kita udah sampai di tepi jalan kita pakai S6 M yang ada monitornya nah ini ada angin tapi memang tidak saya tambahin deadcat nya ya di sini yang bulu-bulu gitu tapi di dalamnya tadi ada saya lihat di paketnya ada deadcat nya udah dapet deadcat nya tapi kali ini saya cobain tidak menggunakan deadcat nya jadi ini pakai kabel ya panjang banget ya dari kamera gua pake ya kita coba aja gitu sepanjang apa dan sebagus apa sih audionya sekarang kita coba kita ganti colokannya kita menggunakan yang lavalier S6 biasa gua kasih ke Adi nih cuman sepertinya ini agak jelimet nih seperti hidup gua jelimet kabelnya kita pindah colok ini mungkin akan ada suara nah sekarang kita sudah menggunakan si lavalier S6 jangan lupa ya teman-teman ini buat di switch ya ini kan ada kamera dan ke phone jangan lupa ke kamera karena kalau ke phone nanti akan ada suara kayak nging gitu ya jadi teman-teman bisa bedain ya antara si lavalier yang tadi yang S6 dan ini saya menggunakan yang lavalier S6 biasa yang tadi M yang ini yang biasa gitu jadi teman-teman bisa bedain seperti apa ini anginnya masih sama nah ini anginnya masih sama kelihatan dari rambut gua masih sama jadi teman-teman bisa bedain kira-kira mana yang lebih sensitif kira-kira yang lebih menangkap apa suara-suara ambient yang mana dan yang mana yang teman-teman butuhkan itu jadi teman-teman bisa decide kira-kira pilih lavalier yang yang tadi 300 ribuan yang sekarang gua pakai atau yang 400 ribuan yang dari Sinko microphone gitu dan jangan lupa kalau teman-teman beli Sinko pastiin ini bergaransi Sinko dari Energy Solution oke silahkan teman-teman nilai sendiri ya